Kini, punya anak kandung pertama, Natalie Holzer dibuat pusing. Natalie Holzer harus pandai membagi waktunya bersama keempat anak Sule, terutama untuk Rizwan dan Ferdi. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Natalie Holzer mengungkap baby Atsam kerap direbutkan dua anak Sule tersebut. Hal ini diungkap Natalie dalam video terbarunya di kanal YouTube Sule Family. Baby Atsam terlihat digendong babysitter menghampiri kamar Rizwan dan Ferdi. Rizwan yang sedang tiduran santai mendadak antusias melihat adiknya tersebut. Ia langsung bangun dan menciumi pipik sang adik. Saat ditawari menggendong baby Atsam, Rizwan menolaknya karena takut sesuatu hal terjadi pada adiknya. Namun, ia berubah pikiran dan memberanikan diri karena belum pernah menggendong adiknya tersebut meski sebentar. Akhirnya baby Atsam dibiarkan tidur di kasurnya, Rizwan pun ikut berbaring di sampingnya. Rizwan begitu gemas dan senang berada di samping sang adik. Kemudian Rizwan mengungkit, baby Atsam sering melakukan tidur bareng Ferdi. Si dede Atsam mah sering tidur begini sama Ferdi ah, parah, ujar Rizwan iri. Lantas kini punya kesempatan tidur bareng baby Atsam, Rizwan tampak menikmatinya. Namun, tak berangsur lama Ferdi pun datang berbaring di samping baby Atsam. Lalu, Natalie pun datang menghampiri ketiga anaknya untuk pamit keluar rumah. Ia pun menitipkan baby Atsam ke kakak-kakaknya tersebut. Melihat Ferdi dan Rizwan mengasuh bareng baby Atsam. Kemudian Rizwan meminta Ferdi agar bergantian untuk dekat dengan baby Atsam. Melihat hal tersebut, Natalie mengungkap dua anak Sule itu kerap berebut. Bahkan istri Sule itu mengungkap kebiasaan Ferdi sekarang yang bangun subuh untuk melihat adiknya, baby Atsam. Natalie mengungkap Ferdi dan Rizwan seringkali berebutan baby Atsam, mulai dari bayinya yang masih di perut hingga kini sudah lahir. Tuh mulai deh, gak di perut gak di sini. Pas sudah lahir rebutan terus, ungkap Natalie Holzer. Natalie juga mengungkap saat ia hamil pun dua anak Sule itu nempel di perutnya kiri dan kanan. Lalu, Natalie pun menghubungi Sule dan mengadu dua anaknya itu sedang bermain dengan baby Atsam. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!